Intro Nah, ini dia nih jeruk sana saya 100kg kan? Iya pak Yaudah nanti kamu sekalian pindahin ke dalam ya, pindahin jeruknya Pindahin kemana pak? Ya ke keranjang lah Oh, pindahin rumah saya Eh jangan, kayak nakani kamu dong Yaudah cepet pindahin jeruknya Iya pak Intro Itu gimana jeruknya? Ini semuanya 95kg pak Kok 95kg doang? 5kg kamu makan ya? Enggak pak, kan petinya 5kg sendiri Oh, petinya? Hmm... Ini kalau jeruk saya jual 10 ribu per kilo Kira-kira saya dapet untung gak ya? Saya kurang tau dah pak Tapi kalau bapak gratisin, pasti laku dah Eh, jangan gratis juga Saya dapet untung dari mana kalau kayak gitu? Kalau kalian membeli barang-barang di kantin Misal makanan atau apa, pasti di bungkusannya ada tertulis neto Nah, disitu pihak produsen sebenarnya sudah menginformasikan kepada kita Bahwa sebenarnya kita tidak ditipu Memang ada namanya bruto Berat kotor Ada namanya neto Berat bersih Dan juga ada tara Tara itu adalah berat kemasan Dan ketiga hal ini mempunyai hubungan sebagai Bruto sama dengan neto ditambah tara Neto sama dengan bruto dikurangi tara Dan tara sama dengan bruto dikurangi dengan neto Nah, sekarang sahabat edukasi kita lihat masalah Pak pengusaha yang tadi Dia membeli 2 peti jeruk Masing-masing peti beratnya 100 kg Tapi mempunyai tara 5% tiap peti Kemudian dia beli 1 peti itu dengan harga 800 ribu rupiah Nah, sekarang masalahnya adalah Dia ingin menjual jeruk-jeruk itu 1 kgnya 10 ribu rupiah Nah, dengan langkah ini Kira-kira dia mengalami untung atau rugi Nah, yang pertama Hal yang harus kita lakukan adalah Kita harus menghitung neto Berat bersih dari setiap peti Karena tara nya 5% Maka neto setiap peti sama dengan 100 kg Dikurangi dengan 5% Dikali dengan 100 kg ini Sama dengan 95 kg Jadi neto keseluruhan 2 peti adalah 2 x 95 sama dengan 190 kg Cukup berat untuk dibawa sama Anak buahnya yang kurus tadi Kemudian sekarang Menghitung harga jual Harga beli dan keuntungan Menghitung harga jual dengan menggunakan neto keseluruhan Dikalikan dengan harga jual per kilo Jadi hitung harga jualnya itu Itu harga jual sama dengan 190 kg Berat neto tadi Kemudian dikali dengan 10 ribu Sama dengan 1 juta 900 ribu rupiah Kalau jeruk 2 peti ini semuanya dia jual Habis itu dapatnya 1 juta 900 ribu rupiah Nah harga belinya 2 peti itu 1 petinya kan 800 ribu rupiah Maka harga 2 peti itu adalah 2 x 800 ribu rupiah Sama dengan 1 juta 600 ribu rupiah Di sini kita lihat bahwa harga jualnya Ternyata lebih besar dari harga beli Maka dia di dalam kondisi untung Untungnya itu berapa? Untungnya adalah 1 juta 900 ribu rupiah Dikurangi dengan 1 juta 600 ribu rupiah Sama dengan 300 ribu rupiah Ternyata informasi-informasi dalam bungkus itu berguna untuk kita Dan semakin kita belajar matematika Hidup kita akan semakin mudah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati